podcast pra oprolane pandemen kedoprak selamat apa ini ya berbahagia tentunya mergul kepanggih kalian menikau jadi selama narsum begitu dibacakan aku diam-diam mengidulakan kok Pak Dayan Pak Yono Giri MC MC itu jadi apa Om? Mawajipta wah ini langsung temen-temen ini salah satu karya dari Om Giri judulnya lelaki pengabar duka wah aduh kok bisa judulnya kok bisa sangar ini sangar itu dipakai saya mati itu oh gigi mongso ini belianya kenapa gigi mongso woi kenapa pilihannya itu Om? menceritakan tentang Om Giri meninggal kenapa? jadi disitu menceritakan bagaimana ada seorang setiap hari ngabarkan lelayu oh ya pengumuman itu bapak bapak ibu-ibu bintang menikah yang sedok nah terus yang terakhir itu saya marah-marah aku ngajar yang sama-sama ngapai orang tua apa ya? yang mati apa ya? ngapai orang tua ngapai orang tua waduh itu cerita nyata ada tetangga saya yang paksanya meng ngabarkan itu membawa kenteng-kenteng jadi setiap ada yang meninggal dia selalu ada selalu layak selalu ada terus sampai dia punya insting mesti mati durung mati itu bukan insting bukan insting baru mati ya setiap lagi ngabarnya siapa ya? ngabarnya siapa ya? artinya dengan peristiwa apapun akhirnya terinspirasi menginspirasi untuk menjadi sebuah karya seperti ini 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 kan ketoprak Om saya berbicara ketoprak naskah ketoprak pernah menulis belum? banyak banyak juga ya iya saya juara satu lomba penulisan naskah ketoprak ya iya judulnya saya judulnya patrem gitu patrem ya kayak keris ini kok ya patrem itu iya itu cerita tentang mangiran yakin mangir tapi saya romba sendiri ceritanya apa bedanya dengan tulisannya om giri bedanya kan selama ini tidak pernah dicerita kayak loh pembayan itu kan hamil karena dia kan dengan mangir itu kan satu rumah akhirnya hamil tuh terus anaknya ini cak laca itu hmm cak laca artinya buka pustaka terus dialog dengan pesta fisika bahwa itu anaknya jenengnya Joko Satru mas kata pas Joko Santoso itu yang spiritualis itu loh terus kemana mas? ya dia itu setelah pembayan melahirkan dia itu go ngalor ngalor ngelereng merapi terus setelah itu dia dibawa ke kudus ke pati itu katipaten pati diri diri awal adisoro 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 itu anunya adekan pertama itu menceritakan adisoro sedang latih silat joko satru itu itu anaknya itu namanya joko satru terus terus itu saya mau meluruskan disitu karena semua itu sebenarnya yang rusak itu Londo Belanda merusak cerita rakyat Nusantara merusak dongeng itu dirusak dibelokkan agar semua orang tidak mencintai tanah air agar tidak berani berjuang nanti menjadi penakut bahkan setiap ceritanya pasti berperang dengan jodala diri ya diadu domba diadu domba tapi ketika hidup ketika jendengan yang basicnya adalah seorang teater teater terus akhirnya menulis naskah dan tawaran naskah ini kan sesuatu yang baru saya disini enggak para senior-senior ketoprak senior ketoprak kita ini agak saya tuh rodo raseneng ya kenapa mas? sensitif tadi ya mereka menggambi pakem saya tuh prinsipnya pakem itu orang-orang mengidul kali orang oke oke saya pernah dimarahi oleh salah satu tokoh itu mas Kiri dengan garapan teater itu merusak pakem pakem itu untuk idul kali orang semakin marah dia tapi enggak saya sebut namanya sepil enggak apa-apa kok ini boleh ini boleh meluangkan isi hati om boleh om no edit ya pokoknya ketika ketika mas Kiri menggarap ketoprak dengan basic mas Kiri itu teater otomatis kan tetep nempel tetep nempel itu teaternya nah garapan ketoprak ala mas Kiri saat itu itu seperti apa mas? yang membuat akhirnya saya itu bikin ketoprak dengan mas Marwoto dengan adiknya Marwoto Pak Kocil Pak Edunru Cahyo bikin ketoprak bikin grup teater namanya Dendam eh grup teater Getih Budoyo waduh getih ya getih karena main taskewnya tombok iya iya tombok mesing tik tombok pit gede ke pit gue bayar gedung ya yang berbedakan itu berbedakan ketoprak di teater itu penggarapan blockingnya pasti berbeda ya dinamis banget kalau teater itu sampai sekarang temen temen yuri itu kalau saya ikut festival lomba lomba ketoprak atau lomba teater itu wah itu mesti sah teater ini garapannya dinamis banget blockingnya ini sebenarnya akhirnya penggarapan blocking di ketoprak itu sendiri sudah mengadaptasi teater ya sebenarnya kalau ketoprak kan blockingnya pakem itu sekali lagi pakem gitu lah center kalau ketoprak itu selalu center rojon yang tengah liaren cowan yang itu mesti gitu kan bentuknya kalau di lupe itu ya selalu begitu tapi kalau saya kan dialog selalu ada moving 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 justur justur tapi kalau teater itu cerwet banget ya awaknya jadi cerwet banget ya kalau mau ketoprak gitu ya tapi justru itu yang menguatkan bagi saya ya tapi ketika 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 mas giri menggarap menggarap ketoprak dengan teater gitu apa namanya rasone jenengan itu sebenarnya gimana ketika harus mencampur adukan siap dengan apa yuk seniman gak harap sesuatu yang baru itu kan otomatis siap dengan apa yuk dodi sentil ya dodi serang nah itu menghadapinya bagaimana tidak takut dengan cemuan orang dengan bulian orang senior senior ketoprak karena prinsip saya saya kan kreasi hak generasi oh tuh berarti kreasi hak generasi jadi ketika perkembangan sekarang ini mas teater kan banyak banget nih dengan tercampur sama yang melepunjuk ketoprak banget terus ada teater unsur tari kan itu sudah banyak sekarang terjadi nah itu menurut mas giri bagaimana aku suka banget karena bagi saya pertunjukan itu terutama teater aku juga ada tarinya ke tembangnya ke sini rupanya warna itu oke oke karena musuh teaternya gak gitu kan harus ada seni rupa harus ada sastra sastra naskahnya itu harus ada tarinya itu dasar-dasarnya jadi gak masalah dengan perkembangan sekarang ini ya misalnya ini kan akhirnya yang sering muncul itu adalah bahasa wah ini itu itu ini teater yang teater yang teater ini ketoprak menurut om giri teater itu apa dan ketoprak itu apa versinya om giri nah kalau teater itu sak jane dasarnya cuma ada peristiwa ada penonton itu udah teater ketika ada satu peristiwa ada konflik ada penontonnya udah teater ini sebuah pertunjukan sebuah pertunjukan itu harus ada konflik meskipun salah ada penontonnya udah kita mau ngomong ini sudah teater ini podcast pra oprolane pandemen kedoprak ya yang belum like dan subscribe bisa tinggal ini menu 0 yang tulisan di bawah ini kita nunul nanti ditul gitu biar apa sih ben doang ngerti aku suara ketok itu ya ben ngopat terin ben doang ngerti bahwa podcast pra masih ada dan besok mungkin anda loh yang ada di tengah sini tapi jangan menggantikan saya hahaha oke om lanjut aja om ya ketika tadi jadinya menyampaikan bahwa ada konflik ada penonton itu sudah teater tidak ketoprak menurut om giri ketoprak itu apa ketoprak itu bukan itu dua orang ketoprak ya kalau kan pernah ikut apa ini pernah ikut ketoprak di taman budaya dulu bahwa ketoprak itu penandaki ketoprak bukan kalau ketoprak itu selalu dasar ceritanya kerajaan hmm sejarah sejarah toponem istana sentris gitu ya iya konfliknya selalu neng neng ngetah manisoy harta tahta wanita rebutan tahta rebutan harta rebutan wanita itu ketoprak dasarnya ketoprak sih itu ya tapi dengan tri pantangan yang ngetah manisoy itu hmm mungkin bisa diurekan mas tri pantangan itu tadi konflik ketoprak itu selalu dasarnya tri pantangan itu harta tahta wanitanya mesti rebutan tahta ya sempurna dari rojo sempurna dari kekuasaan ya mas kekuasaan harta otomatis kalau sudah punya tahta kan hartanya ngumpul lagi ya wanita rebutan wanita kan i dengan wanita itu itu pantas di perebutkan hai i jogari wanitanya siapa sepertinya wanita yang lewat yang lewat itu ketoprak bagi saya kudona tembangnya ya ya tembang itu menjadi kewajiban harus ya tembang karena itu roson yang menengkau kuih ini keprak malangga bahwa ketoprak-ketoprak Sabta Mandala itu enggak pakai keprak abeh Mas Giri tapi sekarang mana karena tembangnya karena teman-teman itu teman-teman itu memang ideanya ada ya tapi saat ini para pelaku-pelaku harim orang mati aku enggak dadah kapan dek wow hahaha ya Mas Giri sekarang ini kan eh kita berbicara tentang ketoprak ketoprak kira-kira biaya ya Mas mungkin penonton itu was di apa ya was di kotak-kotak kan nekwara perusahaan konvensional ya RRI PSKM YP pengen merusing ketoprak dagelan iso nih ketoprak lemuh apa nih ketoprak contong dan Nek sing rotok-rotok garapan iso mungkin ada wadah lainnya Nenek menurut Mas Giri dengan perkembangan ketoprak sekarang yang seperti ini tuh masih ada kegelisahan enggak ketika pecinta ketoprak neng sembian kau sesuai lusur apa ya memang kudu melaku nuteng zaman nah itu menurut Mas Giri gimana mengembirakan ya semakin banyak petas peta itu sebenarnya mengembirakan bagi saya karena berarti hidup kesenian itu yang menakutkan justru Nek Rano pintas kentoprak itu wajah itu pernah pintas lakonnya mayat hidup saya itu saya jadi mayat yang hidup itu ya ngomong-ngomong itu tenang sama Tuh wah wah penontonnya tepuk tangan wuh saya pikir saya wuh saya lumayan api itu totalitas tepuk tangan senang ternyata saya karena ketakutan ada hantunya ada kocongannya dengan beneran tenang dan itu salah satu lakon lakon pingit di ketoprak katanya ya lakon mayat hidup itu ya itu Pak Yusuf Agil kalau yang main itu dasar banget Bapaknya Ari ya kalau naskah Mas Giri yang pernah Mas Giri tulis yang ketoprak itu yang paling apa ya Mas Giri sewenang banget itu apa saat-saat sampai sekarang ini aku semen itu ya udah nulis patram itu Oh yang pembayain itu yang mangan ada studio pustaka ada ada dialog dengan supran parang supran ternyata dialog dengan itu persoalan manggir itu sebenarnya bukan bukan persoalan mau aku 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 bukan itu bukan kalau bagi saya setelah dialog dengan masuk Jogosantoso itu itu persoalannya kalau sekarang Sarah Mas Giro Sarang pun bahwa sarapi Hai naso dalam itu saya dimana ngomong kalian kapil atau kapil atau katipa lalu kita nah Jawa tuh nah manggir itu kan kesana itu membawa anu membawa harta kitab kita pasaran terus pusaka ya yang Giro bagaimana enggak marah sini sedang mengasarkan agama yang lain sana kok agama lio Buddha Hindu ya sana itu kalau saya itu kan Islam ya maka saya sebut ini Sarah habis berisik Oh jadi sebenarnya dibalik itu ya Mas ada-ada unsur seperti itu ketakutannya tapi Nek sebagai seorang penulis naskah gitu Mas Giri terkadang langsung ambil sutradaranya sekalian atau hanya sebatas penulis naskah saya lebih mantap nulis naskah dan sutradaranya karena tahu ketika ketika jendengan itu apa namanya penulis naskah sutradara gitu otomatiskan seorang sutradara itu harus titis mencari seorang pemain nah menurut menurut Mas Giri dengan sekarang ini generasi-generasi si muda ini bakat yang mereka miliki Apakah sebenarnya sebenarnya mereka itu pantas wis wangun menjadi seorang pemain opo jane kiyomengkarnan yuk nemplek kono nemplek kene nah itu dipaksakan dengan kondisi seperti itu penulis yang terdas bukan saya nyombongan diri ya penulis yang terdas itu ketika dia nulis naskah itu sudah ngerti ini sampai cara ngomong ini sampai itu cara-cara gampang karena apa karakter-karakter yang ada di seorang itu sudah dibawa ke misalnya ini antagonis pemarah gua kayaknya apa ini gua misalnya lakon cekot ya gua kayak hari darmo apa ini Rodon Tirjo Tambor ini hari darmo itu legendres jadi memang memang seorang penulis naskah harus mempersiapkan ya Mas ya ini kau yang main kira-kira ini ini kau yang pasnya ini karakternya jadi saya ngelebok ke tulisannya terus cara membuat dialognya itu masih nyicen gitu ya sampai jadi idiom-idom yang sering diucapkan oleh orang itu dibawa ke naskah itu ditulis ke naskah itu itu gampang cara gampang nih gampang nih gampang nih nulis naskahnya jadi tidak memaksakan karakter ya jadi memang karakternya masih pas gitu ya memang artinya apa kalau ini aku nulis naskah ini tak nunggu kayak memang tak nunggu kayak yang kuat gitu iya hampir kayak gitu itu yang kuat mungkin yang orang kayak orang saya nunggu kayaknya gitu orang lihat-lihat nih kayaknya berarti memang 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 ya terjadi terus kejeliannya nunggu tapi ya ada juga sih ketika nulis naskah terus naskah jadi kayak ya wis rapopo anaknya kayak terkadang kan jadi mirip beda tipis ini kayak om giri ketika macak sutradara lasting pemain itu terus pemainnya sering rotasi atau ini timku kok terus tanggung kita ngomong rotasi iya ya pasti sebelum itu di closing kita bedah naskah dulu bedah naskah ceritanya itu dibuah didiskusikan kemudian reading baru di closing oh siki oh di vk vk ya nah itu saya bisa ganti Nek menurut mas Giri nih seorang Erwin itu pantas jadi apa mas? antagonis ya antagonis? padahal aku roha bambangan gitu hahaha makanya kok antagonis juga subrotora masuk masuknya gento ini hahaha oke ini break sih baik podcast pra oprolane pandemen kedoprak podcast pra oprolane pandemen kedoprak masih bersana mas Giri om Giri masih punya cita-cita enggak menulis naskah kedoprak oh masih rencana punya targetnya apa? nulis apa? bedah kan saya akan nulis-nulis pokoknya topo name yang terakhir saya tulis itu panjutro itu berdirinya kampung munyuteran ya panjutro judulnya saya akan nulis-nulis topo name topo name itu karena itu menarik bagi saya ada studi pustakanya ada kudusinau perawatun ngarang nengatun ngarang gampang ya jadi memang kanu ya mas ketika menulis naskah itu kita sebenarnya belajar juga ya tentang kudusinau tentang kudusinau iya orang mengawur sampai yang saya lakoni itu ngantek dialog tadi dialog dengan supranatorialis biar lebih biar lebih semua masukan kita kita terima tapi kenapa pilihannya kalau praktis supranatorialis 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 karena dia bisa dialog batin dengan dialog batin dengan leluhur ya iya 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 penulis-penulis naskah kedoklat darun mas penulis-penulis naskah kedoklat nah itu menurut mas Dwi bagaimana wes wes mereka sudah pas melakoni itu atau mas mereka dengan karya-karyanya mas nyon sew mereka itu kadang kurang membaca ya membaca karena membaca itu penting ya misalnya referensinya ya kalau nanti di korelasikan dengan petilasannya onora misalnya saya nulis biru itu naskah ketoprak judulnya biru itu jadinya hasilnya judulnya tersenaku kumambangonotok dandang jadi biru itu desain biru triango jambun iya jadi dibaca dulu kebetulan saya itu punya buku yang itu setidak semua orang punya buku gabon kraton ngezoekarto ya kan kalau yang kita kita dengar cerita selama ini ada ada sinuun sidoy krapyak ya misalnya itu kenapa oh ada macan ngamuk terus di di matikan oleh macan dari mau ya tapi sebenarnya kalau buku saya yang punya itu oh bukan itu itu makar ada ada peristiwa makar ada peristiwa ada makar dari mogiri terus itu sinuun itu dibunuh tapi kalau cerita itu di teka ke tenang kan disampaikan betul kan jadi diwirang yang ngatasi sinuun kok kalah kalau orang biasa jadi memang tidak semua apa yang ada cerita itu nguntut tenang saya punya buku itu itu akan menjadi dasar saya nulis ketoperaan dan untuk tulisan-tulisan mas giri itu kan lebih ke apa ya neng-neng gontari gitu kan bahasan ini liar jadi sanggite terus kenakalan-kenakalan yang terjadi neng-neng tarikan itu disebut liar nah itu jahat ini kenapa tau mas kok apa ya dua pemikiran seperti itu orang yang ya ada tau yang boleh aman wajar wailah tanpa harus ada kontroversi nantinya tapi kenapa mas giri memilih untuk jalur yang seperti itu ya karena dasarnya neng-neng ilmu sastra kan karya sastra adalah putret sosial dari pengarangnya ya itu yang saya lihat saya nulis kakus cerita drama cerita teater itu ya kakus itu ngantri neng antri neng WC umum itu sampai macem-macem persoalannya terus saya nulis judulnya Wasti cinde pasti itu cinde cinde yang pasti jadi liar bahasanya itu tanpa edit ya semuanya aku enak misuh ya misuh ya karena potret sosial saya seperti itu hidup saya itu di tukangan ada kamu tukangan itu bagaimana tukangan itu bagaimana tukangan itu samping rumah saya itu RRI RRI kantor RRI itu ya dulu ngerti tau jaman beliannya RRI gak ada apa tau saya rekam lah gitu jadi orang yang mau misuh ya misuh digubuk-gubuk gitu jadi lebih ada ya om perkaryanya ini jujur gitu ya analis analis itu kan yang tidak semua orang tidak semua orang kuat kuat ngelakoni karena kan jujur ya mas untuk sekarang ini kan itu banyak menjadi ladang ketika dia nanti terus kewanen kan harapan ini mesti mengalamat akurat jika mengalamat akurat tinggung hal seperti itu kan mungkin saat ini saya Doti Doti dan Mas Giri kan orang peduli yang penting aku karya dan ini karya sesuai dengan hatiku gitu ya mas yang lebih ditonjolkan di sini saya mendasari ketika Mas Giri berkarya itu tidak sawang-sawang ya aku aneh karena saya wartawan wartawan itu mulis betul-betul itu yang kita lihat yang kita dengar yang kita rasakan ya kayak menurutku kalau suka duka Mas Giri selama ini ya sudah berapa tahun ya bertahun puluh tahun ya di dunia teater ketoprak ini pertunjukan ini suka duka Mas Giri yang apa ya yang aku ya dilakoni Mas Giri dialami Mas Giri itu bisa diceritakan mas yang paling terkesan pengalaman terkesan yang paling terkesan ya di sengiti orang ketoprak saya juga mau gara-gara apa tadi gede teater gede betulnya dendam pengkora ya pengkora ketoprak teater itu ketoprak teater pertama sepanjangnya dan apakah itu ini sengit itu sampai berlangsung lama wah anggir saya kumpul itu wah eh 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 oh sampai sejahat itu iya ini ya tetap ngomong jujur wawang ketopraknya kurang hajar hahaha itu kan karena menjiwai Mas jadi neng ketoprak kudu menjiwai raso neng kudu metu wawang neng jok saya bingung neng aku ini salah ngopo tuh anak gara-gara pintu kan rasalah tau itu kan mau kesenian dunia kecil dong jagat kecil bukan jagat besar ya iya jagat kecil lho gawang kehidupan besar ini sampai saya disengiti sampai almar duni sampai meninggal tuh masih sengit saya mencari aku ngopo tuh sengiti hahaha gawang dendam ke sumat gawang dendam ke sumat udah pernah ketemu udah pernah ketemu terus ngobrol gitu ngobrol gitu oh belum 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 sampai meninggal ya karena tak petani ternyata aku tuh salah di di wilayah saya dulu kan melakukan dunia ketoprak itu mesti saya bukan bukan pemain bukan anu ya mau melu-melu nulis ya itu melu karena kubu-kubunan ketoprak itu ya aku ada kubu-kubunan itu yang pernah terima gitu ya kubu-kubunan Marwoto kalau saya ngomong Marwoto itu kan Marwoto sengiti oleh si A itu wuh kayak bucai Marwoto kayak bucai adum lenyak kayak iya oh nek dulu itu kubu-kubunan tuh kubu-kubunan tapi sekarang masih tuh oh sekarang enggak kubu-kubunan enggak kubu-kubunan loh bocah-bocah sekarang enggak sekarang enggak kubu misi yang disenengiki sapa ya asyiknya bahaya tuh nek kubu-kubunan atas dasar apa anggaran wah rebutan anggaran terus enggak kubu dewe dan itu yang terjadi sekarang nah itu dan itu kan ketakutan kubu-kubu ketika terus yawis aku tak mau gue enak ramanut daripada aku ratijak nah itu kan seng jiwa seni manis seng yuk terdok apa jenisnya riskan nah karena karena nanti ini juga riskan tadi kata-kata hari ini apa jadi penulis itu harus berani sakit oh sakit itu harus artinya ketika orang sedangnya nyak tidur itu kan bukan sakit enak itu ya kita kalau penulis yaw kudu melek melek mulus melembur saya itu jam 4 pagi baru tidur kadang akhirnya sakit seperti ini berarti yuk kudu menyiksa diri itu siap perkosa ya om iya jadi penulis itu harus berani sakit harus nyiksa diri oh nyiksa diri sakitnya dimana mah sakitnya tuh disini shh kata-kata hari ini aku yuk merah siap ya ya kata-kata hari ini penulis ini aku tuh sakit jadi seniman ini aja weti aja bingung aja apa yuk pada titik nyaman yang kamu nikmati golek titik yang kurang nyaman karena apa iya kuih akan mempertahankan dirimu sendiri seperti apa oke wewe awas 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 kayak langsung menutup ayo kata-kata hari ini kalau di seniman kuih rasa lebih baik untuk kita sini tetap sini oke ya ya wow Dios Mobrol Salam Budaya lastari Budaya Terima kasih telah menonton!